Rektor UIN Jakarta Amani Lubis melantik 18 pengurus lembaga kemahasiswaan tingkat universitas yang berlangsung di Auditorium Harunasution Rabu 8 Mei 2019. Pengukuhan pengurus lembaga kemahasiswaan tahun 2019 dihadiri sejumlah pimpinan di lingkungan UIN Jakarta. Pengurus lembaga kemahasiswaan yang dilantik terdiri atas 2 organisasi mahasiswa di tingkat universitas, senat mahasiswa, dan dewan mahasiswa, serta 16 unit kegiatan mahasiswa. Pada kesempatan tersebut, Amani Lubis berpesan kepada seluruh pengurus lembaga kemahasiswaan yang baru dilantik agar selalu mencegah meruah kampus UIN Jakarta sebagai kampus Islam yang modern dan inklusif. Semoga kita bisa ke depannya bisa mengembang amanat yang lebih besar setelah selesai dari studinya di S1, melanjutkan S2, kita akan mengembang tanya-tanya yang lebih besar lagi terhadap bangsa, negara, dan juga agama. InsyaAllah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.